Halo penggemar ikan hias air asin, selamat datang di channel A.A. Sasono Oke teman-teman, jadi saat aku membuat reef tank ini atau aquarium air asin ini Aku sama sekali belum sempat mengukur kadar garamnya dan itu ternyata fatal Karena ikan air laut itu ternyata sangat sensitif terhadap material-material yang ada di air Terutama kadar garamnya juga Dan kali ini aku mau mengukur kadar garam air laut ini yang ada di dalam tankku Nah, alat yang aku gunakan adalah Ini dia Hydrometer Hydrometer ini sebenarnya tidak secara langsung spesifik mengukur kadar garam atau salinitas air lautnya Tapi dia mengukur berat jenis cairan, berat jenis air laut Dan kalau dilihat, oke ini nanti langsung sambil praktek juga ya Nah, kalau dilihat itu ada dua skala kan teman-teman Di sebelah kanan yang 1.010 sampai 1.030 dan sebelah kiri Antara 16 sampai dengan 40 Jadi, ini sebelah sini ini adalah mengukur berat jenis airnya Karena setiap air laut itu memiliki berat jenis yang berbeda tergantung kadar garamnya Di setiap daerah, setiap tempat itu bisa berbeda-beda Dan sebelah sini ini, aku kurang tahu, mungkin kalau aku salah bisa dikoreksi teman-teman Sebelah sini adalah skala salinitasnya atau kadar garamnya Ini sudah disesuaikan untuk mengukur air laut Di sini ada sea level gitu kan Specific gravity Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah berat jenis Berat jenis kan masa kali gravitasi kayak gitu teman-teman Nah, cara menggunakannya bagaimana? Ini nanti tinggal kita isi air setinggi ini Jadi, pokoknya lebih tinggi dari skala-skala ini Dan nanti kita lihat jarumnya menunjukkan di angka berapa Di sini sudah ada garis juga teman-teman Ini adalah batas yang direkomendasikan oleh alat ini Batas direkomendasikan untuk memelihara Atau batas aman air laut ini dapat digunakan untuk memelihara ikan Atau juga biota-biota laut begitu Kalau untuk salinitas air laut sendiri sebenarnya beragam teman-teman Untuk di perairan Indonesia itu rata-rata 30 sampai 35 di sebelah kiri ini Dan untuk perairan yang dalam, perairan luas itu bisa sampai 37 kadar garamnya Tapi untuk di aquarium itu direkomendasikan antara 25 sampai 30 Antara 25 sampai 30 Tapi untuk pengukuran menggunakan hidrometer yang mengukur berat jenis ini Direkomendasikan di angka 1020 sampai 1023 Dan langsung kita coba aja untuk mengukur kadar garam yang ada di aquarium ku Caranya gampang banget Ini tinggal kita masukkan aja air di dalam sini Ini sudah ada lubangnya di bawah Nanti mekanismenya air akan masuk ke sini dan memenuhi ini Jadi langsung dimasukkan saja begini Saya tunggu airnya masuk Nah Ini airnya sudah masuk teman-teman Dan kita lihat jarumnya menunjuk di angka berapa Nah Dia berada di Angka Sebentar, ini kita taruh di Tempat yang datar Biar enak Oke, ternyata dia ada di bawah 100 Eh, 100 Di bawah 1020 Tapi di atas 26 Ini masih kurang baik sebenarnya Kadar garamnya masih kurang Coba kita ukur lagi ya Kita coba 3 kali Lalu apakah hasilnya akan sama Di angka 26 Satu kali lagi Sampai jumpa di Oke, dia tetap berada di antara 1.0.19 dan 1.0.20 Atau kalau di sebelah kiri Di antara 26 Dan 27 Nah Ternyata ini kadar garamnya masih Terlalu rendah teman-teman Pantas saja Kemarin ikanku yang masuk di sini Pada mati Ternyata memang kadar garamnya Kurang Oke, jadi memang kadar garamnya Ternyata masih terlalu rendah Tapi itu tidak masalah Tidak masalahnya karena Ini nanti seiring berjalannya waktu Seiring berjalannya waktu Maksudnya Air Air tawar yang ada di sini Nanti akan menguap gitu teman-teman Sehingga kadar garamnya akan Semakin tinggi Begitu Ya itu seiring waktu sambil Cycling Air laut ini Gitu Jadi Ya Tidak apa-apa nanti Akan Meningkat Lagi Kadar garamnya Tapi kalau mau cepat juga sebenarnya Bisa dengan ditambahkan Air laut lagi Atau ditambahkan Air RO yang sudah diberi Garam sintetis Yaitu Seperti kemarin Bisa menggunakan Blue treasure Gitu teman-teman Jadi karena emang Air Apa Biota laut itu sensitif sekali Perawatannya pun juga harus Lebih gitu teman-teman Seperti ini tadi Kadar garam juga harus Benar-benar dijaga Dan ternyata ini masih Ya terlalu rendah Sebenarnya Untuk beberapa ikan Yang memiliki toleransi tinggi Itu sudah bisa Tapi untuk ikan-ikan Karang Seperti kemarin Ikan Roket Lalu ikan-ikan Nemo Mungkin Dori Seperti itu Mereka toleransi Kadar garamnya Sempit Jadi Bakal Kurang Begitu teman-teman Yaudah gitu aja Teman-teman Video Pengukuran Kadar garam Di Aquarium Air Lautku Memang Memang Untuk kali ini Masih Kurang Kurang Asin Masih terlalu rendah Tapi nanti Seiring berjalan Waktu Sambil cycling Juga Kadar garamnya Akan naik Juga Seiring penguapan Air tawar ini Nah Kalau misalnya Kok Kadar garamnya Terlalu tinggi Misalnya Sampai 37 Atau 40 Kayak gitu Gimana Itu tinggal Ditambah air tawar aja Nanti dia akan Turun Kadar garamnya Gitu teman-teman Oh ya Tambahan informasi lagi Tadi Kalau aku cari informasi Kalau untuk Ikan-ikan laut Itu sebenarnya Di angka 1019 Itu Udah ada yang bisa Tadi aku bilang Tapi kalau ada Koralnya Maksudnya Mau melihara Seperti anemon Lalu koral-koral Kayak gitu Itu butuh Yang lebih tinggi lagi Bahkan di atas 1030 Bisa Di angka 1 1030 Ya Lebih tinggi Sekitar 1025 Ke atas Gitu Atau Untuk salinitasnya Di angka 30 lebih 33 Atau 34 Kayak gitu Teman-teman Yaudah Sekian Video Kali ini Jangan lupa Comment dan Subscribe Like Jika kalian Suka Dan Sebarkan Biar Makin banyak Lagi yang Tau Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!